Oke guys, selamat pagi, selamat pagi, aku Yusuke dan juga Tomo Kita lagi di Jogja, masih Jogja ya Dari sekarang kita mau makan bakmi khas Jogja Kita bertemu dengan fans, terus kita di ajarin disini Katanya enak banget dan khas Jogja bakmi Jadinya kita mau coba, let's go Perbedaannya apa ya, aku gak tau deh Subi banget ya Baru buka ga ya Oke, ada menu nya apa ya? Bakmi goreng sama rubus Bakmi goreng atau rubus aja Dua menu aja? Iya, wah, khas banget Goreng sama rubus Iya, satu-satu Estetawar? Estetawar dua Oke Eh, di sini cuman ada menu? Dua menu Berarti mungkin enak deh Iya, iya, iya Ini kalau di Jepang, menu nya sedikit aja Mungkin ada confidence Jadinya iya, semoga ya Semoga Dua menu Di sini ada Bapak, ibu Gambar nya Ini Bakmi yang Jadi Guru Apanya artinya? Biasanya kalau di Jepang, gak ada restoran yang nama ibu atau bapak Dan jarang ada kutu-kutu kayak gini Iya, iya Oh, ibu dan bapaknya Ini mungkin ciri khas Indonesia Iya, ciri khas Indonesia Chef Oh, guys Baru-baru banget Ada apinya Mas, aku mau tanya Ya Boleh gak? Ini Bakmi yang biasa Dan bakmi yang di Jogja Perbedaannya apa ya? Tidak Ada perbedaan He? Ada perbedaan Iya Tapi Di sini Kata-kata temanku Lebih enak Iya Kenapa ya? Tidak Tidak, tapi Resapnya Resapnya beda ya? Oh, gitu Tapi bahannya sama? Ambil sama Kalau semua bakmi di Jogja Oh, sama Masalah Masalah dengan sediri-sendiri kan? Oh iya Jadi tergantung tempat ya? Tergantung tempat ya? Tergantung restoran? Oh Ada ayam juga Hmm Kayak gitu ya Mari Masalah 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 Kamu Aku tanya ke staffnya, terus perbedaannya apa? Ini bakmi biasa dan bakmi kata Jogja. Perbedaannya gak ada katanya. Tapi rasanya kata temanku lebih enak. Mungkin caranya agak mirip sih. Tapi mungkin bumbunya agak beda. Caranya agak beda. Ini kayak Indomie. Mirip-mirip katanya kayak. Tapi rasanya beda. Cobain dulu. Aku dulu ya. Tapi minyak agak tubar. Baru masak. Minyak kayak ramen sih. Gimana? Umak. Kayak campong. Minyak tubar. Minyak tubar. Tubar banget. Sayurnya banyak banget sih. Bakmi. Bukan kayak gini. Biasanya. Sebab tubar. Misalnya kayak haro sampe. Sayur ramen. Iya. Ramen dan udon. Ini antara. Ini tubarnya. Coba. Enak banget. Coba ya. Banyak banget sayurnya. Minyak. Jadi lebih harus nih. Wah. Aku suka banget. Emak. Emak ya. Enak banget. Jujur. Kuahnya. Kuahnya asing juga. Iya. Jujur enak. Ini bakmi yang paling enak. Iya. Yang tubar. Ada teksturnya. Mie. Tubar. Soalnya. Biasanya kalau mie. Yang rebus terlalu lama. Mie. Itu. Lengket. Lengket. Iya. Dan. Tapi ini. Benar-benar enak. Benar enak. Umah. Turur juga ada. Enak ya. Umah. Enak. Berikutnya ini. Dan. Kuahnya. Agak. Iya benar. Ini sedikit aja maskin. Tapi sedikit aja. Jadi. Jadi. Rasanya sedikit aja. Gitu ya. Sedikit aja tapi. Sedikit aja tapi. Sedikit aja tapi. Maskin sedikit aja. Jadi. Rasanya sedikit aja. Oh. Tadi kan gue yang tapi. Iya. Jadi. Oke. Coba. Goreng goreng ya. Kayak soba ya. Ya. Ini juga. Bener-bener klihatannya. Yak soba sih. Enak banget. Waduh. Bukan indomie. Gak mirip. Oh. Gak mirip. Rasanya. Rasanya gak mirip. Kalau yak soba. Sos yak soba di japan. Kayak gitu. Mirip. Oh. Tapi. Lebih kayak rasa. Kecap. Mani. Jadi guys. Kalau di japan. Di yak soba ada. Dua rasa. Shio yak soba. Dan sos yak soba. Shio yak soba itu. Rasa garam. Jadi rasanya. Ringat. Dan kalau sos yak soba itu. Sama sos. Yang rasanya kuat. Lebih kuat. Karena warnanya kayak gitu. Biasanya kalau. Maksudii festival. Biasanya. Bisa makan sos yak soba yang enak dan murah. Benar. Bayang. Ini buru minyak banget sih. Enggak. Oh. Gak buru minyak. Iya. Rasa kejam manisnya kuat. Iya kuat. Aku ini suka kayak gini. Ini. Ini rasanya lebih lingat. Lingat ya. Gampang makan. Bisa makan terus ya. Ini. Rasanya kayak. Indomie. Tapi. Yang di warung Indomie. Kalau masak Indomie sendiri dirumah. Gak. Rasanya. Gak sampai ini. Beda sih. Beda. Ini lebih micing Indomie. Oh. Dan juga gak ada. Sayur sayur. Oh iya. Cuma rasanya. Aku kira ini kayak. Indomie di warung. Bisa makan di warung. Iya. 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 Mungkin. Orang Jepang. Pasti lebih suka. Iya. Waduh ini enang banget. Enang banget. Mungkin orang Indonesia lebih suka. Iya. Pasti. By the way hari ini. Hari terakhir di Jogosak. Trip kita. Seru banget ya. Seru banget. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Jadi. Ada banyak video-video nya. Di channel Tomo juga. Di channel aku juga. Jadinya. Silahkan cek dulu. Iya. Ada banyak makanan yang enak. Ada banyak. Ada banyak. Aktifitas yang seru. Itu bisa mantap banget ya. Ternyata. Biasanya kita di Jakarta kan. Aku kayak udah bosan sama Jakarta. Serabaya juga. Udah terbiasa. Iya. Udah terbiasa. Jadinya aku mau keliling-keliling. Kota-kota lainnya. Iya. Kalau mau ke tempat wisata. Atau lain. Aktifitas cuma ada mall. Iya. Di Jakarta dan Serabaya. Tapi kalau. Kota kayak gini. Kayak Coktia. Bantu juga. Terus. Iya. Banyak aktifitas. Aduh. Eksplor gitu. Iya. Oke. Berikutnya kita mungkin menuju ke. Stasiun. Terus. Kamu ke Solo. Terus. Aku balik ke Jakarta. Iya. Aku pertama kali naik. Kereta di Jogja. Jadinya itu juga kayak konten. Iya. Mungkin lanjut gitu. Oke. Kita makan terus ya. Oke guys. Harganya 66 ribu. Nah. Murah banget ya. Iya. Oke. Dari sekarang menuju ke stasiun. Let's go. Oke guys. Sudah sampai di stasiun. Terus. Dari sekarang. Aku mau beli. Tiketnya. Gimana cara ya. Aku tanya. Ke Ustafnya. Berapa orang? Satu orang. Aku aja. Iya. Adanya jam 1.40. Ini? Iya. Ini paling cepat. Iya. Sekarang jam ini. Jam 12.40. Wow. Satu jam lebih. Oke tuh. Ini aja boleh. Iya. Terus. Nomor HP. Oke. Udah bayar. Terus tiketnya. Oh. Dari sini. Ini tiket. Samana Tanya. Oke oke. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Kamu disana. Oke. Bye bye. Bye. You again. Mata Jakarta de. 3 hari ya. Iya benar. Semangat ya. Yo. Bye bye. By the way guys. Harganya. Kira-kira. 50.000. Lumayan murah ya. Taruh pake. Kureta. Kuretanya. Jam 1.40. Menit. Tapi sekarang. Gak bisa masuk. Karena turu. Lalu cepat. Jadinya. Aku tunggu disini ya. Wow. Oke guys. Mulai bisa masuk. Bariku Jakarta. Oke. Let's go. Guys. Kuretanya udah sampai. Ternyata. Ternyata. Waduh. Kayak gini ya. Ini katanya. Express. By the way. Aku pesan tiketnya. Situnya. 12B. Mas. Ini 12B dimana ya. Kita 2. Kita 2. Oh 2. Oh gitu. Terima kasih. 12B. 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 Udah aman. Oke guys. Berangkat. Di dalam. Kayak gini. Tidak biasa aja ya. Mirip yang Japan juga. Kayak gini. selamat menikmati patung-patungnya cukup bagus banget sampai luas banget dan kosong banget kosong banget oke check-innya udah lancar dan juga foto ini udah lama gak datang ke sini ya waktu was the boys indonesia trip aku kesini, kita kesini jadi wah nostalgia banget waduh ya ini kayak tangga-tangga gitu ini juga udah lama oke oke guys masih ada waktu banget pribenya jam 5 terus sekarang jam 3 setenggal jadinya kira-kira 2 jam ada waktunya jadinya aku cek video dan mungkin di gitu-gitu jadinya harus semangat oke akhirnya bisa night terima kasih oke guys oke guys udah sampai di Skarno Hatta ya aman banget ya akhirnya bisa sampai ya trip Jogja sama Tomo seru banget jadi video ini video terakhir di series Jogja terima kasih udah nonton series semua ya mungkin berikutnya aku ke kota-kota di Indonesia jadi tolong tulis di komentar kemana lebih menarik makanannya enak lebih nyaman lebih seru tolong tulis di komentar ya oke oke jadi terima kasih udah nonton video kali ini dan juga tolong share like, komen dan juga subscribe ya dadah bye-bye guys terima kasih udah nonton series Jogja bye-bye 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 bye-bye